Dari Baladesa Rahtau, Kejamatan Gebok Kudus, puluhan anggota TNI dan Polri berangkat menyebar 800 bibit tanaman di Lereng Muria. Ratusan tanaman yang mampu menyerap kadar air ini dipilih untuk mengantisipasi bencana tanah longsor yang menghantui masyarakat Rahtau beberapa tahun terakhir. Penanaman pohon ini tidak hanya memiliki manfaat jangka pendek. Tak hanya menghindarkan tanah longsor, upaya pelestarian Lereng Muria ini juga bertujuan untuk menciptakan sumber mata air. Di sini kan tanah pohon tidak hanya dari kita dari Polri dengan pemerintah daerah, tetapi dalamnya kita juga melibatkan seluruh masyarakat yang ada di sekitaran kawasan. Dalamnya ini biar masyarakat juga ikut bertanggung jawab tentang tanaman tersebut. Jadi tanaman tersebut juga tidak hanya tanaman yang menyerap air saja, tetapi tanaman produktif yang bisa menghasilkan untuk warga masyarakat sebut. Harapannya apa? Ya harapannya untuk penanaman pohon ini bisa berlanjut terus, dan seharapkan juga warga masyarakat menjaga tanaman tersebut agar hidup. Dalam menjangkau lokasi yang berada di tengah hutan, polisi dan TNI menggandeng komunitas pecinta motor trail menyusuri hutan untuk penanaman secara langsung yang jauh dari jangkauan. Tak hanya TNI Polri dan instansi terkait, warga juga diharapkan turut menjaga kondisi alam agar dapat memberikan manfaat. Hendri Agusta melaporkan untuk NET.